Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman di video kali ini saya akan bahas dua modul norut ataupun root untuk modul ini final ya teman-teman yang dimana disini bisa install 32 bit dan 64 bit tentunya ya dan untuk modul ini juga support cute dan banyak sekali disini untuk future nya jadi langsung saja teman-teman download di deskripsi maupun di film komentar Oke nah oke baik teman-teman jika teman-teman sudah download jadi langsung saja kita eksekusi dan seperti biasa ya saya pengetesannya itu di HP kentang kalau HP gimang 99 udah jangan dibahas ya beda cerita cem apalagi root ya tentunya ini support juga untuk root langsung saja jika Oke sudah di download teman-teman pakai mt-manager ataupun file manager ataupun jtcper kita buka jtcper nih teman-teman silahkan download di flashstore dan teman-teman pergi ke folder download nah cari yaitu nama filenya adalah ini dia hsboss final nurut ya teman-teman buka aja dan langsung pilih lihat di sini teman-teman tekan saja dan langsung salin pilih yang atas ini dan pilih memori perangkat dan tempelkan di sini maka otomatis dia akan memunculkan sebuah folder hsboss final Oke dan kita buka di sini kita masuk ke penjelasan kita buka nah untuk 64 bit di atas untuk 32 bit alias bisa dipakai semua bit ya Nah teman-teman bebas mau yang mana ya jadi silahkan kalau saya hape saya ini 64 bit lebih enteng pakai yang 32 bit kita pakai yang ini kita salin dan yang dibawah ini adalah untuk install jit ya yang support banyak HP jadi ini adalah kombo yang sudah diuji coba berdasarkan survei grup dan orang-orang yang mengetes lain ternyata ya jadi langsung saja teman-teman mau pakai cute-cute kalau saya biasa pakai yaitu breven kita buka untuk brevennya seperti biasa jangan lupa masuk ke developer option nah untuk HP saya ini Android 11 jadi saya mau mengaktifkan di opsi pengembang dengan cara aktifkan debugging usb dan kita melalui proses debuk maker bel yaitu mode debuk dengan wipi kalau Android 10 kebawah intinya cuma cek aja tutorialnya temen-temennya untuk yang lengkapnya di link deskripsi ataupun divin komentar nah saya akan masukkan ke wifi nah oke jika sudah terhubung ke wifi ya untuk Android 11 keatas nah baru bisa di aktifkan untuk yang ini izinkan proses debuk niker bel ya bisa dibaca-baca aja dan izinkan nah jangan lupa juga Scroll ke paling bawah ya teman-teman untuk keluarga Odo pipo ada yang namanya matikan pemantauan izin untuk Android 11 keatas nah untuk keluarga Xiaomi biasanya adalah USB di debugging sistem keamanan kita buka lagi untuk breven nah setelah muncul tiga pilihan kita pilih yang tengah ya wireless debugging Ford adb melalui jaringan wifi dan jika sudah seperti ini seperti biasa masuk ke untuk access common dan oke kita tinggal pastikan disini dan kita oke nah saya menginstal yang 32bit di HP 64bit itu bebas ya terserah teman-teman mau yang 64bit khusus ataupun yang 32bit ini bang apakah aman jika teman-teman takut teman-teman pakai virtual Android vmos Pro ataupun vivon gaga ya yang dimana untuk belajar aplik disitu tempatnya bahkan bisa menikmati akses root di HP Odo cuman ya tanpa harus UBL intinya mah tanpa harus takut botol-bot merusak lah karena yang kita acak-acak itu itu adalah room Android yang ada di virtual vmos ataupun vivon gaga banyak ya Hai teman ini sudah selesai ya untuk pemasangan yang 32bit yaitu modul ini ya hs-box final dan kita akan langsung kompokan dengan install zip yang dimana fiturnya yang melimpah ya ini kedua ini kalau tidak dibarangkan tidak akan berdampingkan ya jadi udahlah tinggal langsung saja kita ke sini ketempelkan dan kita langsung go nah disini teman-teman ya jadi terdetek untuk aplikasi-aplikasi yang terinstall di HP temen-temen jadi ini adalah optimizing nah contohnya berapa aplikasi nih yang saya install di HP ini jadi kalau banyak coba nya kalau sedikit ya sedikit ya adalah ini Zip ya Jadi kalau enggak ada gamenya teman-teman tidak akan dioptimizing di sini nah kebetulan cuman ada game mobile Legends doang cuma di HP ini ya Hai nah jadi hanya seperti ini doang ya jadi langsung saja teman-teman dibedakanlah sendiri ya perbedaannya perbedaannya gitu Bang di yang root gimana kalau di root ya tinggal buka aja contohnya timos Hai ini takutnya kelamaan cuman ya Hai jadi teman-teman cek aja untuk virtual Android di Hai channel saya ini Android 9 yang ini adalah rumnya root gitu temen-temen kalau mau belajar ada aprek ya jadi nggak takut buat lepet-lepetkan hanya seperti ini saja untuk video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa di subrek ya Thank you sampai jumpa di next video